Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah ringkasan managib dan setetes dari lautan kisah Perjalanan hidup seorang raja ilmu Sang pendidik dan pendakwah ke jalan Allah SWT Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Ash-Shatiri Ba'alawi Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah Awal mula ayah beliau memberinya nama Umar Namun kemudian beliau sering mengalami sakit Lantas sang ayah berziara ke pemakaman Zambal Seraya bertawasul untuk kesembuhannya Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad Beliau terkantuk dan bermimpi Sang sahibur rati tersebut Beliau memerintahkan untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim Yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang selamat Dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut Di saat beliau kecil ayahnya sudah memberikan kabar gembira Bahwa kelak ia akan menjadi seorang raja ilmu dan akan panjang umur Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan Tidak pernah menolak permintaan orang Seorang pendakwa yang ikhlas dan tak takut akan celahan Orang serta tak gentar akan ancaman demi menyuarakan kebenaran Di antara para guru beliau Adalah ayah anda beliau sendiri Yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri Dan Al-Habib Al-Arif Billah Al-Alawi bin Abdullah bin Shihab Al-Habib Al-Arif Billah Ja'afar bin Ahmad al-Idrus Al-Habib Al-Allama Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Sheikh Habib Bakar bin Salim Dan juga saudara-saudara beliau sendiri Yaitu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Al-Allama Hassan Yang mana mereka adalah putera-putera Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Al-Seggaf Sheikh Salim Sa'id Bukayir Sheikh Mahfud bin Uthman Sheikh Fadhal Bafadhal dan masih banyak yang lainnya Kemudian pada tahun 1376 Hijriah Pada usia 19 tahun beliau berniat melanjutkan pendidikannya ke kota Suci Mekah Dan meninggalkan segala urusan duniawi Namun pada awalnya ibundanya tidak setuju Karena saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi Hingga pada akhirnya ibunda beliau bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Talib Dengan menegurnya serta mengatakan Bagaimana engkau tidak setuju atas keinginannya menuntut ilmu Padahal ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa Kelak ia akan menjadi raja ilmu Kemudian ibundanya menceritakan perihal mimpi tersebut Kepada Al-Arif Billah Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Shihab Lantas beliau berkata Kelak ia akan menjadi orang besar Ibunya pun berkata Aku takut dia akan lupa akan apa yang dipelajarinya Al-Habib Alawi bin menjawab Jangan khawatir Sungguh berbagai macam ilmu akan banyak berdatangan memenuhi hatinya Di saat itulah ibunda beliau Berubah pikiran dan akhirnya memberikan semangat Untuk Habib Salim agar menuntut ilmu Beliau juga banyak berguru kepada orang-orang yang ada di Mekah Dari para ulama di antara mereka Al-Habib Hassan bin Muhammad Fad'ak Syekh Hassan Al-Masyad Syekh Yasin Al-Fadani Syekh Zaini Dan para ulama yang lainnya Terkemuka Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki Syed Alawi sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim Sehingga beliau memberikannya waktu khusus untuk belajar di kediamannya Suatu ketika beliau mengajar di Masjid Haram Beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu Kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu Setelah menimba ilmu di negeri Hijaz Beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah Pada saat usia 24 tahun untuk menyebarkan ilmu dan berda'wah Sepulang beliau dari Mekah Beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun Begitulah sifat Habib Salim yang selalu haus akan ilmu Sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai sekitar 100 guru Dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya Dan Alhamdulillah sampai saat ini sudah tercetak 4 jilid 2 jilid berkaitan dengan tafsir dan 2 jilid berkaitan dengan ilmu hadith Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu Saat mempelajari ilmu dan berda'wah di kota Aden atau setelahnya Beliau mendapatkan percobaan pembunuhan Di saat beliau selesai mengajar di Masjid Ad-Aban Ketika beliau sedang menunggu mobil yang akan mengantarnya Namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabraknya dari arah belakang Sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Habib Salim mengalami banyak patah tulang Sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya Tak cukup sampai disitu pada tahun 1400 Hijriah Saat beliau berusia 43 tahun Habib Salim dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 9 bulan Hal itu semua dialami Habib Salim dikarenakan Beliau tidak takut dan tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran Melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadhan 1401 Hijriah Pada usia 44 tahun Habib Salim dibebaskan dari penjara Dengan bantuan ketua panitia penyatuan Yemen Utara dan Yemen Selatan Muhammad Abdul Rabbul Al-Junaidi Atas desakan Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya balasan Lalu pada tahun 1404 Hijriah beliau meninggalkan kota Adan menuju dua kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji Kemudian beliau menetap di kota Madinah Al-Munawarah Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Jufri Beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal dan belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim dan Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Untuk mengajar di sana Yang kemudian tugas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh beliau berdua Sehingga banyak murid dari dalam dan luar Madinah yang mengambil manfaat atas keilmuan dari keduanya Di antara Kemudian setelah runtuhnya pemerintahan komunis Dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah Pada saat beliau berusia 54 tahun Beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu Lalu beliau bersama Al-Habib Hassan Ash-Shatiri membuka kembali rubat tarim Setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintahan yang berfaham komunis yang dahulunya berkuasa Semasa hidupnya Dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat Beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal Di antara yang pernah menimba ilmu padanya adalah Al-Muhaddis Al-Allama Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Al-Habib Hassan bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Beserta saudara-saudaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdhar Serta putera beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar Serta Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Fegih Dan banyak yang lainnya Begitulah riwayat hidup beliau Yang selalu berjuang mengorbankan jiwa dan raganya Serta hartanya demi dakwah dan menyebarkan ilmu agama Sehingga Pada malam Sabtu awal Jumatil Akhir Tahun 1439 Hijriah Pada usia 84 tahun Allah SWT mengambil ruhnya yang mulia Kemudian jenazah beliau disolatkan di Masjid Balkhair Dijedah dan dibawa ke Masjid Al-Haram Untuk disolatkan dan dimakamkan di kepeguburan Ma'la Semoga Allah SWT kelak mengumpulkan kita semua bersama Habib Salim Di bawah bendera Datuk Beliau Rasulullah SAW Di surga Firdas Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadamini Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh